Halo Sobat Balaca, kembali lagi di channel Burung Paling Keceh Ser Nusantara Balaca Gecaw Kali ini saya tetap bersama Om Olin Bocew Dan kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana cara perawatan untuk burung yang singkau Kemudian yang sudah keluar gobelan Untuk menuju ke konslet gitu ya Tapi sebelum masuk ke pembahasan Saya sarankan lo subscribe Balaca Gecaw dan juga Ulim Bird Lovers Kita akan share semuanya tentang Burung Lovers Seperti apa video kali ini Setelah intro berikut ini Ini Om Olin Ada sebuah request atau permintaan Om bahas dong tentang perawatan Burung jantan singkau Yang sudah keluar gobelan Kemudian Untuk menuju ke konslet itu bagaimana Seperti itu Kalau menurut Om Olin Bagaimana cara perawatan setelah keluar gobelan Untuk menuju konslet Kalau soal burung yang sudah keluar gobelan Terus mau kita Apa namanya kita buat Untuk ke arah konslet itu Kalau memang gobelan itu Jadi dibagi menjadi dua versi Dobelan itu sudah sering keluar Masih jarang Masih jarang Jadi pada intinya dobelannya memang sudah real Betul-betul sempurna Belum kan gitu Om Jadi kalau saya sendiri Kalau burung yang dobelannya belum sempurna Cuma paling dia satu hari Bunyi ngedobel itu tiga kali Apa berapa itu Kalau saya masih tetap lanjut Lanjut penggacoran lagi Berarti masih prosesnya itu masih penggacoran Dan nanti begitu selang satu hari itu Setiap dia bunyi memang sudah keluar dobelan Setiap bunyi dia ngedobel Berarti langsung saya proses Dengan cara saya carikan undulan Oke berarti proses selanjutnya itu adalah pencarian undung undulan gitu ya Nah kemudian untuk perawatan ini Cantan betina sama enggak sih Om? Sama Om Kalau cantan betina Mulai dari proses awal itu tetap saya carikan yang enggak akur Kenapa kok saya carikan yang enggak akur Biar emosi sama birahnya itu terjaga Soalnya Sering Yang sering terjadi itu Biasanya kan burung Yang dobelnya masih jarang Belum sempurna katakanlah Ketika nanti memang carikan undulan yang akur itu Dia ngedrop lagi Kejuali memang dia udah betul-betul guacor Betul-betul udah setiap bunyi Dia pasti ngeluarin dobelannya Itu akur enggak masalah Oke Katakan burung itu Suatu single Intinya udah kongselet Oke berarti Perawatan garian tetap sama untuk Seperti penggacoran Sama Tetap sama Jantan betina juga sama Untuk biasanya untuk penggacoran ini Kalau omulin ketika burung yang single nih Om Single ini ya posisinya single Jadi untuk kerewatan harian yang single Single ini Kalau keluar itu kira-kira jam berapa om Kalau masalah Lobet itu saya sama om Karena saya burungnya juga banyak Kalau pengeluaran burung itu ya jam 5 Itu saya keluarin Ya saya keluarin semua Untuk penjemuran ya om Biasanya kan banyak yang tanya om Jemurnya berapa jam atau berapa menit Kalau soal penjemuran itu dari step awal Step terendah Kayak saya jelaskan mulai dari pakan terendah Itu kan sebenarnya sama Penjemuran itu untuk menenjang birahi dia Sambil apa namanya nanti kedorong pakan Gitu kan dia nanti tambah Lah kalau mulai dari penjemuran birahi udah naik Makanya jangan pakai pakan kenceng Nah setelah itu Untuk proses lobet yang udah keluar dobelan itu Kalau memang belum sempurna Sempurna dobelannya Tetap saya Paling penjemuran itu Kayak burung-burung yang lain om Lah nanti kejuali memang dia udah jalan Terus di gantangan udah mulai enak Baru sedikit demi sedikit saya turangi Berarti kira-kira 1-2 jam penjemuran gitu ya Iya Kurang lebih ya Nah jadi itu teman-teman untuk perawatan Harian lobet yang single Yang sudah keluar dobelan Kalau menurut omnya ada 2 versi dobelan Yang sudah rapat Atau sempurna Dan dobelan yang cuma lagi jarang-jarang gitu ya Nah itu perawatannya juga beda Kalau yang masih jarang-jarang itu Masih proses penggacoran Jadi belum ke proses selanjutnya Yaitu pencarian untuk Nah mungkin ada lagi omnya untuk Perawatan lobet single yang sudah keluar dobelan ini Kalau single yang udah keluar dobelan itu ya Mungkin untuk EF ada yang spesial nggak? Nggak ada Nggak ada Mungkin memang kalau saya sih seperti itu Rawatannya nggak ada yang lain Untuk vitamin nggak dikasih juga? Vitamin nggak juga Soalnya gini Kalau bahas soal vitamin Soal pakan itu Saya stepnya memang Dari yang terendah Biar orang pemula itu ngikutin Nah nanti kalau dari step terendah Kita udah Apa namanya Ada perubahan Biar dia ngelanjutin Kalau memang nggak ada perubahan Nanti kalau soal pakan kenceng Soal fit itu sebenarnya ada Cuma kan nanti Jangan dijelasin Sekarang takutnya nanti yang pemula itu Ngikutin Beli pakan Beli fit Iya kalau uangnya ada Kalau nggak ada Saya udah pernah ngalami kan Nggak gitu Intinya kita itu Yang penting step awal Sampai nanti Bulunya bagaimana Perkembangannya bagaimana Nanti satu persatu Tetap kita bahas Oke oke Nah jadi gitu teman-teman Untuk pembahasan Bagaimana perawatan Untuk level yang singko Yang sudah keluar dobelan Untuk menuju ke konsulat Sebenarnya konsulat itu Berawal dari untulan ya Atau Gacor dulu lah Kalau konsulat itu Single konsulat juga bisa Ada Ada Terus apa Konsulat karena untulan Ya ada Jadi prosesnya macam-macam Kalau burung luah bet Itu intinya Nggak bisa Apa namanya Nggak bisa kita prediksi Burung ini konsulatnya apa Single Apa untulan Makanya caranya kan Dari yang Awalan Gimana Oke oke Nah mungkin itu aja Untuk pembahasan kali ini Bikin ini aja Untuk teman-teman Untuk pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe Belajar kicau Dan juga Lanebird lover Dan jangan lupa untuk Yang belum paham Atau yang Belum mengerti gitu ya Tentang lovebird Silahkan tinggalkan Pertanyaan Ataupun request Mau kasih rawatan Gimana Di kolom komentar gitu ya Sampai jumpa di video berikutnya Salam pada kicau Salam kecomannya Salam lopet mania Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa di video berikutnya 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 Selamat menikmati